Ini risau dia mengganyem sendiri Lu tak bisa diatur bener lu Jangan Mentas itu Aji lu Jangan 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 Bisa dibuat disini Ini harga Jangan Para datang kan semangat Mana kasih ini Itu nih apa piringnya Jadi makanan basah Makanan enak khusus Aku Enggak boleh ada yang Ngasih makan ini Karena nanti kebiasaan Jadi kalau mau makan yang biasa Yang kering Udah Kok yang ini Ini sih Sini, sini Hai guys, seperti biasanya Kalau mau berangkat, ya aku Kasih makan dulu anak-anak aku Yuk, sini yuk Yuk, yuk, yuk Yuk, yuk Yaudah, sayang, terima kasih Yuk, mana yuk, yuk Anak seolah mana, yuk, yuk, bisa yuk Oke guys, jadi hari ini aku Biasanya Jarwo tuh kesini Kesini, kesini, sering kesini Nah ini aku pengen lihat suasana rumahnya Kayak gimana Katanya masuk lang kecil Kita lihat seperti apa, kita ontrok semuanya Kita ngobrol, ngobrol, kita acak-acak Di rumah Jarwo, ya, seperti apa Kita lihat nanti Kasih makan dulu Kasih makan Kasih makan Kasih makan Nih, nih, nih Nah Mana, anak-anaknya mana tuh, pada kemana Hei, hei Sini nak, makan nak Yuk lah Dekat dulu Sikai 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 Kita lihat nanti kesannya Jarwo Ini saya bawa makanan ke rumahnya Tapi Ini gak boleh dimakan sama Jarwo Biar dia kesel Kalau dia gak kesel gak lucu Ini kayaknya rumahnya Sikai 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 Ini rumahnya apa, Jarwo? Itu Betul? Ya Saya mau ketemu, boleh gak? Apa Jarwo? Bukan Jarwo kuat Yang kuat apa, yang lemes? Yang kuat Udah janji belum? Udah janji, saya dong yang nanya Oh iya Udah janji belum? Udah, waktu itu saya ketemu sama Jarwo Biar mana? Saya berjanji Saya mau ketemu sama Jarwo Astagfirullahaladzim ya Allah Jarwo Kenapa? Kenapa anda lagi? Ini guys, kebiasaan kalau on truck pasti ada dia guys Bokong Kamu siapa? Iya Kerja Kamu kerja di sini juga? Iya Ini orang mukanya banyak ya? Masuk pak Iya Nah, ini rumahnya nih Guys Mana Pak Jarwo nya? Ada gak? Ada Bentar Bapak bawa apa ini? Bawa bom? Oh diperiksa Iya Kesian ini Silahkan masuk Yuk kita on truck Andanya gimana sih? Wah Kok tiba-tiba di marahin? Oh iya dong Orang ada tamun, masa dia tidur? Iya kan lagi silahat Bangunan? Bangunin Kok bangunan? Kok kamu kerja di sini sih? Iya, Bapak sih ya Dipasin dulu kakinya Kok harus pas? Iya Ya cukup Bangunin aja, kok dia tidur? Iya Karena ini acara mau on truck Iya Jadi saya tuh ceritanya Konten saya ini liat-liat rumah Ya ini rumah Eh? Ini rumah? Enggak mau masuk ke dalam Kan masih orangnya di luar Bapak, apa Nanti dia tahu Pak Ada tamu malah tidur Eh? Ah eh ah eh Ada saloka Ada saloka Ada salokan Hei Hei Jauh-jauh saya datang sini Aduh Sorry, sorry Ketiduran Eh, ketiduran Aneh mau on truck nih Ya udah gaya Gaya ini udah gaya betawi Karena kan nih Condet betawi Iya bener Wah buah kue nih Iya alhamdulillah Gimana sehat? Sehat dong Kalau sakit gue di rumah sakit Udah lama di sini? Udah Tempatnya enak nih Ya enak lah Condet Ada burung Ada mobil Ada kursi Ada pintu Ada lampu Enak gak? Iya Ada keramik juga ada loh Kamu bayarin Semua bandaku lu tanyain Ya kan namanya juga tanya-tanya On truck dateng On truck dateng On truck dateng Iya Aneh mau liat-liat ke rumah Boleh gak? Aduh Lu salah timing Kok salah timing? Nah gue tadi ketiduran di kursi Kenapa coba? Ya mana saya tahu Bini gue lagi pergi Di kunci Di kunci Pasti masalah ya Hah? Tadi soalnya tidur ya kan? Pergi Kalau gak ada masalah pasti dibangunin sama istri Apa masalah apa sih? Gak ada masalah Siapa tahu seorang temen bisa membantu Gak ada Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Jauh gila Lu bisa dibilangin gak sih? Belum tentu Suami tidur di luar Terus ada masalah Lu orang di kunci pintunya Terus bininya keluar Ya ada masalah lah Dimana-mana juga begitu Kalau gak ada masalah Bininya pasti bangunin Ya tadi kan mana tahu Dia pergi sebentar Apa ke warung Apa kemana Gak tahu Istri Pergi kemana gak tahu Gua tadi pulang Itu pintu rumah udah terkunci Ya harusnya kan ngomong Pintu mau di kunci pak Kalau gak ada masalah Gak mungkin Ya kan gua belum datang Ya kan bisa di telepon Ditelepon HPnya mati Belum di cas Udah menengah jujur lah Lu tinggal gitu aja Lu gak ada masalah Kok masa lu? Gak maksudnya biar Biar cepet Pembicaraan kita Udah gua ada masalah Ya itu cepet Gua gak ada masalah Ada masalah panjang lulusannya Berarti gak jujur Bukan gak jujur Itu jujur namanya Jujurnya dari mana Gua gak ada masalah Jujur itu Masih di luar Bohong Astaghfirullah Lu kesini bukan bikin gua nyaman Emosi lu Dimana-mana Gak dirumah lu Gak dirumah gua Ini bunga apa nih? Itu Ini gua Sengaruh disitu Kok gak tahu? Ya gak tahu lah Diam Tukan nanem-nanem Masalah Kok ya? Masalah ya? Masalah pasti Masa istri nanem ini Suami gak tahu Harusnya komunikasi dong Terus Bini gua gak bisa berak juga Masalah juga rumah tangga gitu Ya iyalah Kalau misalkan sakit itu kan Nanya sama suami Sudah berapa lama renggang? Hah? Hahahaha Gak ada Tetap yang namanya Gua itu sama istri harmonis Bagus Harus kayak begitu Karena mas begitu dong Sudah puluhan tahun menikah Masa ribut terus Enggak dong Contoh Contoh Ya bukan contoh masalah Contoh Dalam arti gua Lu ngapain menahkan kue lu sendiri? Katanya buat gua Siapa yang ngomong buat situ? Hahahaha Yang ngomong buat situ siapa? Tiba-tiba Ini tuh datang kemari Bawa bekel Karena ini tahu Kalau Pak D datang ke rumah itu kan Suka gak disubuhin Takutnya balas dendam Makanya bawa sendiri Itu Kan manusia tuh banyak yang begitu Ya udah disitu aja Taruh Kenapa lu kesiniin? Loh Ini kue siapa? Ya udah Terserah saya dong Ya tapi udah nganteng-nganteng disana Itu kue Ya kan siapa tahu kue ini pengen main Hahahaha Ini kue bukan RTK Ya kali aja Coba itu Menurut Pak D enakan tempat ini apa ini? Ya inilah jelas Piring Keramik Ini kan buat tutupnya Ini apa tutup buat tempatnya Gak enak ya? Ya gak enak Gak enak Oh udah tinggal pinang Ini tangan lu udah pegang HP aja nih Hahahaha Bawa kue semuanya dicemek-cemek Lokasi gue wala gintar Hahahaha Disini tinggal udah berapa lama? 8 tahun Hahahaha 8 tahun Berarti udah Kurang lebih Lebih dari 5 tahun ya? Iya lebih dong Malah kurang dari 10 tahun Hahahaha 8 tahun pasti lebih dari 5 tahun dong Iya kan enak Gak 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 enak Ketanya Gak enak Gak enak Gak enak sama tetangga terus abis itu rumahnya dibongkar? enggak, enggak dibongkar emangnya ilegal rumah gua pindah? pindah, sana jual nah kebetulan ada orang sini jual rumah yaudah, beli dari sini nah ini lumayan, alhamdulillah parkirnya bisa lah, 3 mobil lah disini mah lumayan iya, jadi parkirnya gua legain gitu lu mau kemana? gua udah dicerita enggak bisa, diem lu lu berak pipis pipis masa di kebon gua nah ini dikunci kamar mandinya kan di dalam lu gak percaya gak dikunci dikunci iya, itu kan dikunci lu cek oke orangnya gak percayaan pasti eh, mana? mana? tuh yaudah, enggak apa-apa berarti anak kencing di sana jangan, tahan dulu masa harus nahan kencing tapi jadi penyakit kencing batu gimana? nah sebentar aja kok kok si tuh yang ngatur emang kencing gua ya bukan ini rumah gua lagi dikunci lu gak bisa diatur bener lu enggak nanti bikin bentar apaan? bagaunya kemana? bentar di pel masa gue ngepelin kencing lu lanjut aja lu enggak 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 hidup orang sisa bener diatur gue bawah sendiri dia makan mau kencing lagi sembarangan anak berapa anak anak ada ini apa ini jangan-jangan ini buat bini tadi beli disitu buat bini nah mampir sini bawa ke bawah ini punya orang iya punya buat bini oh bini lu keren bini gua mau dibawain kue sebuah urusannya situ dong lakinya saya dulu dulu lu kan namuk di sini ya sepantasnya lu bawa yang namanya oleh-ole kue buat yang didatengin kenapa lu sekarang lu ini risau dia mengganyem sendiri ya kalo gue lo beliin buat dingin lo doang ya kalo mau sok aja ini udah dipegangin sama masyarakat disini jadi udah banyak sidik jari nih dong banyak sidik jari, kalo mau silahkan anak kasihan aja kan gak sopan sama orang tua kalo aneh gak masalah penyakit-penyakit aneh anak semuanya berapa? dua kok dikit? kok dikit terserah gue gue mau bikin dikit mau banyak urusan gue oh biar pemerintah seneng ya? ikut KB? agak gak ada urusan seperti itu juga itu mungkin salah satunya ya alesannya yang kedua sembilan enggak kok sembilan? kan salah satu? bukan nilai bukan nilai nih dalam arti ya dengan anak yang dua secara ekonomi kan gue dulu di awal-awal menikah itu gak gak salaman gak harus selalu orang salaman begini nah tadi gue ngomong apa itu? dulu di awal nikah kan ekonomi gak bagus masih kurang lah jadi kita berpikir dengan anak dua aja cukup cukup kita secara ekonomi ya masih bisa lah untuk menafkai keluarga jadi karena karena ekonomi ya anda pengen punya anak dua iya salah satunya itu alesannya tapi ada dong keinginan pengen tiga itu? ada keinginan pengen tiga lu kenapa gak di lanjutin? cuma begini ya lu pelawak orang sensus sih lu kan nanya-nanya setelah dapet anak dua pengen ke yang ketiga setelah lima tahun eh gak dapet dapet bininya gak mau bukan istri gua gak mau kita mau berdua cuma akhirnya gua itu ntar burung gua gua bunuh nih lepasin nih bener nih burung-burung situ oh iya punya gua ya dimarahin pokoknya lu yang bawa bukan ya akhirnya yaudah kita cukup dua aja lah tepakat lah gitu yaudah gitu aneh pulang dulu ya kok pulang? udah pertanyaannya tiga tadi pertanyaannya tiga tinggal disini berapa lama? anak berapa? terus kenapa disini? cukup gak usah banyak-banyak youtube mah terlalu banyak juga yang nonton mau pasang apa? hahaha aku kluk pasang gak nih pasang gak pasang gak pasang gak risauin ntar puyeng loh aduh ya Allah jadi begitu Alhamdulillah di conden gua merasa betah disini tinggal enak ya keliatannya gua terbiasa di kampung tinggal masyarakat ya yaa disana aja udah pada tau ee bang rumahnya bang komeng tau gak? wah tau tau di sana tuh di apa tuh? lu gak ke rumah gua ke kampe lu nanya si komeng jarwo ini jarwo? ya astagfirullahaladzim gini nih cobain gara-gara ini lupa lu hmm siapa? ok tuh ini nih ini yang mana? oh iya benar itu yang lupa tuh wortel lupa nama ya? lupa nama wortelnya dikit nih nah ini yang wortelnya dikit nih iya dikit ya eh loh wortelnya dikit nih lupa nama dikit juga lupa nama dikit juga lupa yaa hahaha mohon hahaha hahaha punya cendera gak? hahaha hahaha lu setiap ketemu gua gak di tv gak di youtube selalu nanya eh itu gak kok punya konten gak? itu tandanya sayang biar banyak yang subscribe siap hahaha jangan lupa Jarwo Kuat Channel itu ya hahaha jangan lupa nih di konten ontrok ini nanti juga gua akan ada di Jarwo Kuat Channel ya dadah terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya yang ditanya terima kasih Terima kasih.